Intro Di video kali ini kami akan membahas tentang Adat istiadat Lombok yaitu kawin lari Di Lombok Jika anak laki-laki tidak menikah dengan sang pujaan hatinya Dia akan membawa lari sang kekasih hati dari rumah orang tuanya Dan saat di luar rumah bahkan saat si anak gadis sedang berada di rumah orang tuanya Rang Lombok menyebutnya pemaling atau kawin lari Jikalau anak laki-laki yang mau menikah Tidak diperbolehkan membawa lari anak gadis sebelum maghrib atau jam 8 malam Karena kawin lari mempunyai aturan yang sangat sakral Yang tidak boleh dilanggar Dan jika laki-laki yang di Lombok melanggar aturan tersebut Dia akan mendapatkan sanksi berupa denda Atau uang yang akan dia bayar ke pihak perempuan Namun sebelum laki-laki membawa lari sang pujaan hatinya Kalau mempelai laki-laki dan keluarganya Sudah ada kesepakatan atau pembicaraan terlebih dahulu Yakni 8 waktu yang baik untuk dilakukan menikah atau merari Dan rumah kerabat yang mana yang akan dia tuju untuk membawa calon mempelai wanita Karena di Lombok tidak diperbolehkan langsung dibawa ke rumah orang tua dari mempelai laki-laki Setelah hari kedua Pihak dari calon mempelai laki-laki Akan mengutus seseorang ke rumah mempelai wanita Untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya Sudah dibawa lari oleh puacarnya atau sang mempelai laki-laki Menurut adat suku sasak Wanita yang dibawa lari atau merari oleh sang calon-calonnya Harus segera dinikahkan Karena sudah diketahui oleh masyarakat banyak Dan istilah itu disebut nyelabar Setelah itu Baru kedua belah pihak keluarga Melakukan selabar Mesejati Dan ambil wali calon mempelai wanita Sebagai permintaan izin untuk melangsungkan pernikahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih